Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri kegiatan Lailatul Ijitima dan Israq Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Kecamatan Tungkal Ulu, Tanju Jabung Barat. Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Sani mengajak masyarakat untuk selalu bersolawat agar mendapatkan manfaat dan syafaatnya. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan bahwa selain doa, umat muslim dianjurkan memperbanyak amalan lain yang bermanfaat. Salah satunya adalah membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Manfaat sholawat Nabi ada beragam. Salah satu keutamaan membaca sholawat Nabi dapat menghapuskan dosa. Hal tersebut disampaikan Sani saat menghadiri sekaligus memberikan tausiyah dalam kegiatan Lailatul Ijitima dan Israq Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nahdlatul Ulama, Kecamatan Tungkal Ulu di lapangan Pasar Pagi, Desa Taman Raju, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanju Jabung Barat, pada Senin 5 Februari 2024 malam. Wakil Gubernur Sani menjelaskan, membaca sholawat Nabi sangat dianjurkan di waktu-waktu tertentu, terutama di bulan Syakban sebelum memasuki Ramadan. Dikatakan Wakil Sani, Israq Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW memiliki dua aspek, yaitu aspek akidah dan aspek sosial. Dalam tausiyahnya tersebut, Wakil Sani juga mengemukakan, nikpat yang Allah berikan harus disyukuri, karena tubuh sehat dipergunakan untuk berbuat baik dan beramal baik. Wakil Sani juga mengajak masyarakat yang hadir untuk selalu bersolawat, agar mendapatkan manfaat dan syafaatnya. Dokternya hati dan ubatnya hati. Wafiatil abdan bisa membuat badan sehat walafiat. Dan seterusnya, artinya selawat yang kita bisa baca sekarang, gak nunggu di akhirat pagi lainnya. Amin ya Rabbah. Yuk sekali lagi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawah alaika. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sani juga menjelaskan bahwa peristiwa Israq Mi'rads berkaitan erat dengan sholat lima waktu, di mana yang menjadi sejarah dalam peristiwa tersebut. Berkat Israq Mi'rads, Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Rian Chen Chen, Jik TV melaporkan.